Sari kak, izin nih kak sebelumnya bagaimana nih, mendengar hasilnya nih, tanggapan nih. Iya gak gimana-gimana ya, karena memang proses hukum ini kan pasti ada ujungnya, dan ujungnya adalah di hari ini tanggal 25 Mei 2023, artinya kurang lebih sekitar Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan ya. 4 bulan aku semaksimal mungkin mencari keadilan dari kasus KDRT ini, dan Alhamdulillah hasilnya aku mendapatkan keadilan yang buat aku, kalau jumlah vonis itu kan kita gak ada yang pernah tahu ya, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tapi intinya adalah, apa yang aku laporkan, itu faktanya terjadi KDRT. Karena kan kalau dari pihaknya terdakwa, selalu bilang bahwa tidak ada KDRT. Tapi fakta hukum yang sudah diputuskan di pengadilan negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT ini, menyatakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada KDRT terhadap aku, fisik maupun psikis. Itu faktanya. Kak, kalau ada kecewa gak sih kak, ini kan jaksa sebelumnya JPU menuntut 1,5. Pada akhirnya dikutuskan hari ini jadi 1 tahun, gimana nih kak? Ya sekali lagi, yang namanya jumlah hukuman atau vonis itu adalah kewenangan dari hakim. Tidak seorang pun bisa mengintervensi. Jadi kalau menurut aku, putusan ini bukan soal menang dan kalah. Soal bagaimana aku menempuh jalur hukum terhadap satu perbuatan KDRT yang terjadi sama aku. Jadi aku tidak fokus kepada jumlah hukumannya, tapi fokus kepada bagaimana nanti setelah ini vonis, artinya aku harus tetap fokus kepada kasus cerai. Karena itu penting juga. Karena dalam kasus cerai kan, Ferry meminta cerai, talak cerai karena ada KDRT terhadap dia. Padahal kan yang terjadi bukan seperti itu. Aku juga ingin bercerai, aku juga rekonvensi, aku gugat balik, aku juga ingin bercerai, tapi karena KDRT yang aku alami. Jadi putusan vonis dari pengadilan negeri ini, insya Allah akan membawa satu pertimbangan di hakim dari pengadilan agama Jakarta Selatan, bahwa yang terjadi adalah aku di KDRT. Jadi aku ingin cerai karena aku di KDRT. Dan sudah jelas kan vonisnya, seperti itu. Nah, tapi Kak Pena sudah merasa puasnya, Mas Ten, dengan kemarin. Itu kan mencari keadilan ya, dengan hukuman satu tahun ini. Kalau keadilan itu bukan masalah puas. Keadilan itu masalah bagaimana kita menjalani proses hukum ini, dari awal, dari aku bikin laporan polisi, dari aku menjalani visum, dari aku menghadapi sciwar, aku menghadapi pembalikan fakta ya, selama hampir empat bulan. Alhamdulillah aku diberi kekuatan sama Allah untuk bisa melalui menjalani proses ini. Kalau sebagian perempuan, pasti nggak mungkin sanggup. Karena menghadapi KDRT sendiri, baik itu fisik maupun psikis, itu udah luar biasa. Dari yang nangis-nangis aku, dari yang udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, histeris, nggak berhenti-berhenti, sampai suara aku serak. Mungkin teman-teman luar tau, masih punya ya, rekaman aku berapa bulan yang lalu, suara aku nggak kayak begini. Aku ngomong aja, masih nangis terus, masih belum bisa menerima kenyataan. Sampai di titik, aku sudah bisa menerima bahwa, oh ini memang sudah kodaru loh. Jadi bukan masalah. Adil nggak? Karena yang adil nanti Allah. Kalau pengadilan di dunia, orang masih bisa bohong. Orang masih bisa playing victim. Orang masih bisa nge-fess. Tapi nanti, kita hidup kan nggak selamanya. Makanya, kalau ditanya tadi, puas apa nggak puas, kalau aku lebih fokus kepada, oke, ini sekarang udah dijalani, udah komis nih, KDRT-nya. Sekarang, fokus nih, cerai. Karena aku memang pengen cerai. Dan aku pengen cerai, bukan karena aku yang meng-KDRT, atau dia yang di-KDRT. Tapi fakta hukumnya di pengadilan negeri, di kota sendiri, sudah putusan nih. Bahwa Ferry dinyatakan, sah dan meyakinkan, melakukan KDRT hukumannya satu tahun. Nah, itu kan sudah, negara menyebutkan seperti itu. Jadi aku fokus aja di, next, proses hukum yang lain, perdata ya. Tapi Kak, walaupun udah diputuskan nih hari ini, dia tetap aja nih. Iya. Tidak mengakui adanya tindakan tersebut nih, Kak. Ya, aku bisa ngomong apa. Kalau aku, jujur, aku selalu mendoakan Ferry, keluarganya, semuanya, termasuk pengacaranya, aku doakan, supaya mereka, benar-benar bisa juga, apa ya, mengedepankan kejujuran, keadilan. Ya, karena semua itu kan tidak lepas dari, apa ya, kalau di dunia ini kan, ada sebab, ada akibat, ada perbuatan, ada konsekuensi. Jadi, kalau aku sih, nggak pernah merasa, sedih lagi dengan, kok mereka masih begini, atau kok Ferry masih begini, ya, aku harus bisa lebih menerima, bahwa itu hak mereka tidak mengangku, tapi hak aku juga untuk, mencari keadilan. Sekarang, Alhamdulillah, sudah dititik fonis, di kasus KDRT. Artinya, satu PR lagi. Aku ingin bercerai, aku ingin bercerai baik-baik, tapi kalau memang nanti, ada ketidakjujuran, ada ketidakpengakuan, itu hak mereka. Tapi aku, sebagai orang yang, aku takut sama Allah, ya, aku ingin jadi orang yang lebih jujur, ingin jadi orang yang lebih mendoakan, orang yang lebih baik, meskipun, mungkin orang itu belum, menyadari, orang itu belum dapat hidayah, orang itu mungkin belum, bisa berkata yang jujur, ya, aku kan nggak bisa memaksa. Itu aja sih. Kak, ini juga bukan, selain tidak mengakui, dia juga sempat bicara, pas skenario dari kejadian, ini ada skenario dari kakak sendiri, nih Kak, gimana ini? Skenario apa? Nggak tahu aku skenario apa ini. Tapi intinya, aku tidak akan menanggapi, hal-hal yang akan membuat ini, jadi blunder. Aku menghargai sih, profesi kalian. Tapi, aku juga harus, mensosialisasikan, khususnya bagi semua perempuan di Indonesia, kayak yang pre-victine gini, jangan diladenin. Karena ini adalah, bagian dari, membuat kita tuh, secara mental, pasti down. Jadi, kita sebagai perempuan, kita fokus aja. Seperti aku selalu bilang, ada konsekuensi, kalau misalkan di speak up, yaitu di play in victim, di side war, lewat media, kalau kita public figure. Otomatis, pasti media akan terus dari berita. Tapi, aku nggak mau fokus di bumbunya. Ini kan bumbu, nih. Kita fokus aja sama fakta hukumnya. Fakta hukumnya adalah, selama persidangan, saya menyayangkan sih, kalau mungkin infotainment tidak secara utuh menayangkan pada saat proses persidangan. Proses persidangan itu jelas kok. saksi fakta siapa? Saksi ahlinya siapa? Visumnya aja. Saya sebagai saksi pelapor, saya sudah memberikan keterangan. Jadi, kalau urut-urutannya itu disosialisasikan, dipublikasikan, dan diikuti dengan baik dan benar, orang yang nggak ngerti hukum juga ngerti. Tapi kalau dia tidak puas, kan dia masih bisa banding, ya. Jadi, kalau mau tidak puas dengan keputusan hakim, itu bukan ranah di media, sih. Karena media itu bukan hakim, kan. Media itu hanya sosial control. Jadi, kalau saya menilai, ya, kita fokus aja sama, medianya di mana? Ya, di pengadilan. Kalau kasus KDRT, pidana, di mana? Ya, di pengadilan negeri. Di mana? Lokasi kejadian di Kediri. Ya, berarti di kota Kediri lah, kalau dia mau komplim, gitu. Kan ke pengadilan aja komplim. Ya, itu banding. Tapi tadi ada nggak dia banding? Masih dipikir-pikir. Jadi, masih ada sekitar 1 minggu lagi, kan? Ya, kita tunggu. Kita tunggu. Kalau dari Kaverance sendiri, gimana kalau ngomongnya? Itu hak mereka. Saya bukan lawyernya Ferry. Saya bukan orang yang bisa memberikan sosialisasi tempat hukum, ya. Tapi saya hanya seorang perempuan yang kebetulan saya memang sudah melaporkan. Kemudian saya tetap fokus kepada kasus ini. Alhamdulillah sekarang sudah difonis. Ya, tinggal satu step lagi. Karena saya masih punya hubungan perkawinan. Otomatiskan harus diselesaikan. Dan ini masih berjalan. Oke, Kak. Ini kan pasti memiliki luka yang sangat besar.